Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman apa kabar nih semuanya semoga baik-baik aja ya kali ini kita berjumpa lagi di podcast UNIRES UMY tapi kali ini kita bukan membahas ini Mbak Salsa mengenai UNIRES saja tapi di dalam-dalamnya lebih dalam lagi kalau sekarang jadi di UNIRES itu teman-teman ada namanya divisi-divisi ada divisi Pudok ibadah nisaiyah keamanan kebersihan kesehatan Oh iya betul banget nah sekarang kita mau membahas mengenai divisi ibadah yang mana divisi ibadah ini tuh siapa nih koornya nih di UNIRES Putri saya Salsa Farida sebagai koor divisi ibadah di UNIRES Putri jadi Mbak Salsa ini itu koor dari divisi ibadah di UNIRES Putri teman-teman ya nanti kita akan berbincang mengenai divisi ibadah bagaimana sih program kerjanya apa aja sih sebenarnya divisi ibadah itu kegiatannya gitu ya Oke yang yang pertama mungkin kita ingin tahu Mbak Salsa sebenarnya tugas dari divisi ibadah itu apa aja sih Mbak Salsa ya jadi secara umum tugas divisi ibadah itu mengkoordinir meng-monitor bagaimana ibadah setiap presiden dan seluruh penghuni nya Nah jadikan penghuni nya itu enggak cuma mahasiswa baru ya atau kita sebut residen Nah jadi ada Mbak musrifah-musrifahnya ada juga Mbak PUTM nah divisi ibadah itu melihat bagaimana ibadahnya setiap presiden setiap SRHS ya semua penghuni nya lah ya terus kalau divisi ibadah sendiri kegiatan yang paling menarik di divisi ibadah itu apa Mbak Salsa menarik kan kalau misalkan dibilang menarik itu tergantung orang memandangkan ya kalau saya pribadi itu saya sangat suka makan jadi mungkin program yang paling menarik buat saya adalah buka bersama wuhh ada buka bersama ada buka bersama jadi nanti setiap ada waktu beberapa waktu yang kita yang kita tentukan untuk seluruh penghuni unires putri itu buka Saum Saum Sunnah antara Senin Kamis atau puasa Arofa kayak gitu Nah itu nanti kita akan adakan buka bersama Nah itu pasti konsumsinya itu dari unires dan tentunya UMJ Boga dan enak-enak banget sponsornya ya berarti itu setiap semester berapa kali biasanya diadakan eh rencana sekarang ini satu kali tapi nanti kita lihat kedepannya lagi kemungkinan dua kali ini temen-temen presiden yang baru nih perlu ikuti nih kegiatan divisi ibadah yang menarik menurut Mbak Salsa ini Oke selain itu divisi ibadah katanya nih denger-dengar juga ada perpoinan nih Mbak Salsa wah gimana tuh kalau perpoinan mengenai sholat berjamaah Oke jadi sebenarnya memang undres kan melakukan peraturan punishment and reward jadi punishment-nya itu poin rewardnya itu nanti ada lagi nah di perpoinan itu sebenarnya divisi ibadah itu enggak banyak-banyak ada ketika kan emang ada harus mengikuti sholat berjamaah ya sholat berjamaah maghrib isya dan subuh ada tiga kalau misalkan dalam satu minggu itu lebih dari tiga kali tidak sholat berjamaah itu mendapatkan poin poinnya itu empat Oh gitu terus ada juga nih jadi memang divisi ibadah juga ada kegiatan apa ya ada program kerjanya itu ada menjadi imam dan kutum jadi setiap maghrib isya subuh itu ada imam sama kutumnya kan nah yang ditugaskan untuk imam itu mahasiswa mahasiswa baru kalau misalkan mahasiswa baru itu melewatkan imam dan kutumnya misalkan kelupaan atau mungkin kayak malu enggak mau banget itu juga dapat poin tapi kabar baiknya kalau misalkan kutumnya itu menarik kutumnya sangat membuat orang-orang tertarik tertarik informasinya itu sangat dalam banget gitu ya maknanya itu ada rewardnya pasti ada kutum yang terbaik Wah dari divisi ibadah ya ibadah merarik ya teman-teman jadi teman-teman nanti juga mungkin di kutum itu bisa melatih percaya diri ya ya saya iya jadi nggak perlu takut dengan kutum ataupun nanti sholat berjamah itu juga kan emang sudah kewajiban ya jadi mau nggak mau emang harus terbiasa dengan itu semua gitu Insya Allah nanti ketika sudah tidak di Uni res akan membekas dan rindu gitu dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di Uni res terus kalau ini mbak yang kutum itu sebenarnya enggak cuma divisi ibadah jadikan memang karena divisi banyak yang tadi disebutkan Mbak Risa ada keamanan ada bahasa nah itu juga divisi yang kutum itu juga memang berkolaborasi dengan divisi bahasa jadi kutum yang dimaksud itu enggak hanya bahasa Indonesia gitu jadi nanti bahasa Inggris ketika sholat isya dan maghrib isya dan inggris dan subuhnya itu bahasa daerahnya masing-masing kayak gitu gitu kan jadi bener-bener melatih bahasa dan kita juga bakal tahu bagaimana sih bahasa-bahasa di daerah teman-teman yang lain gitu seperti itu berarti kalau dia orang ini ini nih Jawa berarti Jawa ya bahasa Jawa kalau misalkan dia dari Jawa Barat bahasanya Sunda kayak gitu wah nih teman-teman nanti juga bisa menyampaikan kutumnya melalui bahasanya daerah masing-masing wah sangat merasih nih kayaknya baru tahun ini ya kayak gitu ya ya oke berarti kalau untuk kegiatan bahasa itu ya Mbak untuk kutum bahasa Inggris itu berarti jadwalnya perusroh gitu ya atau gimana presiden itu ya jadikan nanti ada jadwalnya kan usroh itu kayak kelompok-kelompok kan mungkin ada yang belum tahu jadi usroh itu kan kelompok-kelompok nah di setiap lantai itu ada empat usroh nah nanti bergiliran dari hari Senin usroh A kerasa usroh B gitu nah ada empat ada tiga lantai nanti bergiliran kayak gitu oke berarti nanti kalau waktu hari Senin usroh misalnya ada usroh Hadijah gitu ya oke kalau imamnya imamnya itu dari usroh Hadijah juga atau dari yang lain nah kalau misalkan yang kami atur itu sebenarnya imam dan kutum itu satu orang jadi misalkan imam Maghrib itu juga kutum di hari Maghrib di setelah Maghrib itu gitu oh iya 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 oke teman-teman itu ya mengenai kegiatan salah satu dari divisi ibadah yaitu sholat berjamaah kutum dan buka bersama selain itu nih Mbak Salsa di divisi ibadah ada nggak sih kayak kegiatan-kegiatan yang mungkin tentang keilmuannya gitu untuk mahasiswa kalau misalkan memang mahasiswa itu sangat identik dengan keintelektualannya jadi memang divisi ibadah juga ada program kerja yang membahas tentang itu namun memang belum belum luas kita baru memprogramkan dakwah shiar Islam dakwah Islam di media sosial Wow nanti sebulan sekali ada harus ditunggu itu sih kalau untuk menulis-menulis ada nggak nih kira-kira Oh iya 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 ada 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 apa itu Nah untuk menulis membuat tulisan esai kayak gitu itu ada programnya itu namanya aroyan 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 programnya aroyan nanti eh bakal bareng dengan kegiatan public lecture nah kegiatan aroyan itu sebuah perlombaan membuat perlombaan menulis dengan tema yang yang sudah ditentukan nah tema yang pertama itu Hai bentar terlupa wanita Oh ya tema yang pertama itu sosial media X sosial dilema jadi bagaimana kedilemaan kita dalam menggunakan sosial media itu yang kita yang kita maksud dan yang tema kedua itu untuk PL kedua atau di semester dua itu temanya eh Bapak Mbak kita rahasiakan biar mereka makin penasaran tentang perempuan dan itu yang pertama dulu itu ya biar bisa dipersiapkan tuh temen-temen yang jago nulis nanti jadi ada di divisi ibadah itu namanya aroyan atau esai nanti juga ada reward ya ya di divisi ibadah nah Insyaallah nanti juga bekerja sama dengan publik nanti tulisan yang sangat menarik akan kita dimasukkan ke web unires dipublish ya Insyaallah gitu apalagi nih ya eh mengenai divisi ibadah kalau divisi ibadah sendiri eh kan Mbak Salsa sebagai koor apakah hanya Mbak Salsa saja atau ada teman-teman yang lain gitu divisi ibadah itu banyak banyak sebetulnya banyak ya saya nggak sendiri ada supervisernya itu Mbak Indi Mbak Indi pembina lantai tiga terus ada Mbak Sofi Mbak Dina sama Mbak Jana dan Mbak Ica wah banyak ya itu tadi nama-nama dari mbak-mbak yang ada di divisi ibadah bisa ditandain ya teman-teman Oke kalau untuk kan tadi ada solat berjamaah misalnya nih Mbak waktu isa ternyata ada tugas yang emang deadline-nya itu malam itu gitu ya gimana nih teman-teman kan mahasiswa harus gimana sih prosedurnya ketika emang ada tugas malam-malam tapi harus ngikutin berjamaah sampai selesai gitu ya jadi memang ada beberapa dosen yang eh ngasih tugasnya tuh misalkan sore terus nggak mau tahu jam 8 harus beres nah ada beberapa dosen yang seperti itu nah itu memang juga kami maklumi jadi nanti saat berjamaahnya usahakan ikut saat berjamaah lalu ketika kutum itu boleh untuk dipersilahkan ke kamarnya untuk mengejarkan tugas tapi harus izin dulu ke SRA-SR yang ada di bagian belakang shola kayak gitu jadi nanti kalau teman-teman teman-teman misal ada kegiatan lain atau tugas tadi ya sebenarnya tugas setelah atau kuliah ada ya kuliah malam ya ada beberapa Prodi emang ada yang kuliah malam boleh izin gitu dengan SRA-SR yang jaga di belakang ketika salat berjamaah itu tadi itu teman-teman jadi enggak terlalu apa ya mengengkang teman-teman ya indres tuh dalam hal ibadah enggak mengekang jadi kalau menurut aku tuh ya UNRES UNRES tuh disebut pesantren layaknya boarding gimana ya kalau misalkan pesantren banget tuh enggak tapi nggak bebas juga gitu loh kita tuh sebagai mahasiswa bener-bener diberi hak untuk menerima kebebasan tapi dalam batas tertentu gitu loh jadi nggak ngelanggar batas intinya di tempat UNRES ini juga itu adalah tempat untuk berprosesnya teman-teman gitu jadi yang emang udah layaknya ada perhaturan contohnya saat berjamaah emang udah kewajibannya kan sebagai kita umat Islam gitu jadi mau nggak mau emang harus dilakukan gitu mungkin udah panjang lebar tadi mengobrol tapi aku mau nambah satu lagi nih Mbak Risa mungkin ini programnya yang orangtua inginkan gitu soalnya ada beberapa orangtua yang bilang Mbak sholat jamaah ada di UNRES sholat tahajjud ada di UNRES nggak oh iya iya betul-betul boleh ada kewajiban sholat tahajjud nggak sih Mbak gitu nah jadi di UNRES itu dalam sholat tahajjud tidak mewajibkan tapi memang memfasilitasi jadi nanti dari eh ahad malam sampai ke pokoknya setiap hari itu memang kita memfasilitasi untuk ayah sholat tahajjud bareng-bareng dan itu bakal dibangunkan oleh eh terjadwal gitu loh jadi nanti kan misalkan ada usroh Khadijah karena usroh Khadijah itu imam dan kutum sekaligus membangunkan tahajjud Oh jadi jadwalnya ini perusroh ya ya gitu ya nanti usroh Khadijah tuh keliling UNRES ayo bangun-bangun gitu sahajut tahajut kalau udah suara kayak gitu tuh rasanya apalagi ya subuh-subuh wah udah langsung harus banget oke kalau tadi mengenai sholat tahajjud ya itu ada kan memang tidak diwajibkan karena sholat tahajjud itu sendiri kan sunah ya teman-teman ada jadwalnya nggak sih ketika memang kan tadi ada yang memanggil tuh perusroh ada jadwalnya nggak sih perlantainya gitu ya jadi kalau perlantainya itu memang kayak bener-bener diharuskan kalau misalkan lantai dua itu harinya hari Senin Senin sama Kamis lantai tiga itu Selasa Jumat lantai empat Rabu Sabtu gitu teman-teman jadwal tahajud dicatat itu yang ya sebenarnya enggak harus hari-hari itu yang masalah kalau teman-teman mau sholat tahajud dimusolah itu diperbolehkan misal bukan jatahnya lantai aku nih tapi emang pingin tahajud bareng itu boleh ya sangat dibolehkan ya ada lagi mungkin Mbak Salsa penambahan untuk bercerita mengenai divisi ibadah juga ada nih satu lagi Marisa jadi karena memang ibadah itu enggak hanya kepada Allah bahwa memang kegiatan kepada sesama manusia juga kita harus ada jadi divisi ibadah memfasilitasinya dalam bentuk sedekah Masya Allah ya nanti ada kotak infak gitu nanti ada di setiap lantainya kita bakal sediakan untuk teman-teman mahasiswa baru yang ingin berinfak di sana seperti itu dimana tuh kotak infaknya kalau kita namainya di hole hole lantai dua lantai ya berarti itu setiap hari atau gimana Mbak Salsa kotaknya di setiap disediakan setiap hari cuma akan kami gembor-gemborkan untuk selalu mengingatkan untuk ibadah mengingatkan untuk sedekah itu setiap hari Jumat hari Jumat nah itu tadi ada sedekah Jumat di nama ya berarti nanti kan berkaitan dengan hablu minanas tadi juga kan hubungan dengan sesama manusianya hasil dari sedekah itu nanti disalurkannya ya memang pembagi kita bagi-bagi dari sedekah Jumat itu ada untuk keperluan sosial kepentingan sosial lalu ada inventaris divisi ibadah seperti speker terus rak-rak Al-Quran nah terus satunya lagi untuk nggak jadi nggak jadi gitu ulang ya jadi untuk pembagian pembagian keuangan dari sedekah Jumat itu akan kita bagikan kepada dana sosial yang membutuhkan dan yang satu lagi untuk inventaris barang ibadah seperti sapu atau biwat bersih-bersih di musolah kan ada rak buku juga dan speker untuk pulau manggil-manggil itu ya jadi nanti ada merotal yang sering diputar sebelum sholat berjamaah itu pakai speaker nah speakernya itu dari hasil sedekah tadi gitu salah satunya Insya Allah bermanfaat banget lah Masya Allah itu ya menarik banget ya ini program divisi ibadah temen-temen pastinya penasaran banget ya yang masih di rumah gitu kan gimana nih gitu bentukannya iya kayak gimana sih sholat berjamaahnya gitu ya Oh iya berkaitan dengan sholat berjamaah lagi nih Mbak Selasa jadi ada enggak sih waktunya gitu waktu sebelum misal dari adhan ke sholat berjamaahnya itu berapa menit terus temen-temen tuh harus kapan sih ketika di musolah ya jadi memang kalau kami inginkan itu penghuni undres itu ketika sebelum adhan sebelum adhan maghrib khususnya usahakan sudah ada di di musolah karena kan sambil menunggu adhan sambil kita tadarus masing-masing itu jadi eh kita nunggu di musolah lagi tuh tapi kalau misalkan untuk dari adhan ke waktu sholatnya itu kita beri waktu lima menit jadi lumayan singkat tapi memang itu biar kegiatan yang lainnya cepat selesai juga dan menitik diberatkan kepada tepat waktu saat berjamaah ya kedisiplinan ya ya Insya Allah nanti kalau udah terbiasa temen-temen juga enjoy aja kok menjalaninnya ya Iya hanya banyak temennya nanti kalau lebih semangat lah ya Insya Allah ya gitu temen-temen itu tadi program kerja dari divisi ibadah Mbak Salsa ada yang mau ditambahkan lagi eh cukup mungkin nanti kalau ada yang insya kan boleh komentar ya komentar di YouTube gitu boleh banget teman-teman apa mengenai apa sih Mbak kok kayaknya ketat banget atau gimana ah sebenarnya kalau teman-teman langsung sendiri di unires gitu ya live udah datang secara offline di unires tuh asik kok gitu enggak enggak seperti yang dibayangkan gitu Oke sebelum kita closing nih Mbak Salsa ada nggak pesan dan kepada teman-teman presiden yang di rumah gitu ah ini di rumah atau boleh yang di sini juga ya dua-duanya kalau di rumah bingung kalau untuk presiden dari aku gini sih perihal ibadah bukan berarti keharusan bukan unires tapi memang kewajiban kita bersama Wow ya udah keren-keren jadi emang udah kewajiban ya bukan karena unires nya tapi emang kewajiban teman-teman gitu Oke itu aja teman-teman podcast pada kali ini pulang ya itu teman-teman gitu oke teman-teman itu aja podcast pada hari ini mengenai divisi ibadah mungkin next time kita akan bahas divisi-divisi yang lain ya ada divisi yang lainnya yang lebih lagi menarik gitu kan lebih seru juga ya tentunya siapa tahu teman-teman juga penasaran dengan divisi-divisi yang lainnya boleh banget nanti bisa komen divisi apa dulu nih kira-kira setelah divisi ibadah ya oke untuk itu kita akhiri kita bareng Mbak Salsa kita tutup ya yang mana tutupnya gimana salam Alhamdulillah gitu salam ya udah salam hai aku Hai dua tiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah hai 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 la hai hai hai..... Terima kasih.